Intro Demi bisnis negara, saya masih bertama dengan Mas Menteri BUMN Erick Thohir dan politikus Gerindra yang juga seorang pengusaha Bang Sandiaga Uno. Bang Sandi, jadi tadi itu saya menonton ulang debat Pilpres dan saya ingin mengutip pertanyaan yang Anda ajukan ke Pak Jokowi. Anda bilang begini, strategi Bapak karena banyak sekali BUMN merasa ada keresahan dan kebingungan. Serikat Pekerja menemui kami, mereka merasa BUMN dipolitisasi demi kepentingan penguasa. Anda masih merasa seperti itu? Sebetulnya dengan menunjuk Mas Menteri Bro Erick Thohir ini di portfolio ini, saya yakin itu adalah jawaban yang sangat-sangat lugas dari Pak Presiden. Ini karena sahabat atau ada dasarnya? Karena kan kita bisa lihat dari track record yang ditunjuk untuk memimpin BUMN itu apa orang yang berpolitik atau enggak. Di sini dilihat bahwa paling enggak dua bulan pertama, kita melihat keputusan-keputusannya menjunjung tinggi governance, menjunjung tinggi independensi, transparansi, accountability, juga menjunjung tinggi independensi dari pengelolaan BUMN. Ketika Anda bilang dipolitisasi demi kepentingan penguasa, itu contoh-contoh seperti apa yang Anda temui? Coba lihat penunjukan dari talenta-talenta di pimpinan, baik itu komisaris maupun direksi. Kita lihat juga kebijakan-kebijakannya. Dan ternyata ya, yang menurut saya terjadi sekarang ini adalah bentuk daripada satu evaluasi dari pengelolaan BUMN. Dan kita beri waktu. Kita beri waktu, sekarang sudah bekerja hampir dua bulan. Paling tidak kita melihat signal-signal yang menunjuk ada satu koreksi terhadap kekhawatiran yang pernah di... Dan ini adalah bentuk proses demokrasi kan. Kita memberikan satu masukan, satu kritikan dalam satu forum yang ditonton lebih dari 100 juta rakyat Indonesia, itu debat pilpres. Dan itu langsung di aplikasi, langsung diadaptasi oleh pemerintahan yang baru. Jadi ini merupakan hal yang perlu kita cermati. Oke. Mas Erik, jadi dipolitisasi demi kepentingan penguasa, Anda juga sependapat bahwa itu terjadi di periode sebelumnya? Ya, saya rasa semua pemimpin tidak sempurna lah. Kementerian atau menteri BUMN sebelum-sebelumnya, dari zaman Pak Soegiarto, Laksamana Soekardi, ataupun Pak Mustafa, pasti ya ada kekurangannya. Mungkin saya pun pasti ada kekurangannya, karena baru dua bulan jadi belum terlihat. Nanti mungkin satu tahun lagi bisa saja akan masuk juga kritisi-kritisi yang memang menjadi bagian juga realita yang saya harus terima. Dan saya rasa yang penting saya berbuat terbaik dulu. Dan tadi saya setuju dengan sahabat saya, Sandi ketika bicara BUMN ini juga harus menjadi tempat penciptaan lapangan kerja. Tetapi tentu karena saiznya tidak besar, dibandingkan, mohon maaf, misalnya kegiatan-kegiatan yang ada, karena itu kita coba merubah sistem daripada penciptaan lapangan kerja. Misalnya seperti negosiasi kita dengan Abu Dhabi, yang sangat tertarik untuk membantu airport di Indonesia untuk meningkatkan para wisata dari Timur Tengah dan Afrika. Nah dalam negosiasi itu walaupun belum selesai, kita meminta ya kalau memang mereka tertarik untuk melakukan itu, kita juga mau ada counterback. Oke. Di mana 20 persen pegawai yang ada di Abu Dhabi airport, ya orang Indonesia, jangan orang Filipina. Jadi kita nggak hanya jadi market, tapi kita juga mencoba menciptakan lapangan kerja. Dan sama juga tadi pagi saya buat statement, bahwa jangan juga sekarang BUMN ini membuat anak cucu yang isinya, mohon maaf saya bukan against pensiunan atau orang tua, tetapi kan kita lihat realitas. 58 persen penduduk Indonesia kan di bawah 35. Nah justru kita menciptakan lapangan kerja buat mereka, bukan hanya oknum, yang dimana turun-menurun akhirnya saudara, ditaruh, semua ditaruh. Ini yang saya minta juga WAMEN dan staff-staff khusus saya yang hadir ini untuk bongkar. Ya, supaya ini kesempatan fair, terbuka. Bukan berarti yang pensiunan atau yang tua tidak capable. Nah ini aja. Tapi Anda akan memprioritaskan kepada anak-anak. Harus, harus. Oke. Di studio Mata Najwa juga saya mengundang mantan sekretaris Menteri BUMN, Pak Said Didu, dan Wakil Direktur Indef, Eko Listianto. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya ingin ke Pak Said Didu, saya ingin Anda menanggapi, mengomentari langkah-langkah yang diambil oleh Mas Menteri Erik. Dan apa kira-kira jebakan Batman yang akan menghadang Menteri BUMN kita? Saya senang judulnya dulu, Bisnis Demi Negara, karena ini badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Jadi itu harus tertanam, ini milik negara, bukan milik pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada uji nyali yang sedang terjadi di Pak Menteri ini. Tadi tentang masuknya barang tidak halal ke Garuda. Saya senang bahwa Pak Menteri ini mengutamakan etika nomor satu. Saya pikir tidak perlu lagi menunggu bukti hukum kalau etikanya sudah seperti ini. Ya saya memberikan contoh, mungkin salah kalau salah, dua orang bukan muhrimnya masuk kamar hotel belajar ngaji, itu pun sudah salah. Jadi menurut saya, ini kalau etika yang dianggap maka sudah salah. Jadi tidak perlu menunggu hasil investigasi biaya cukai? Karena hukum itu, kalau etika sudah dilanggar, pasti hukum lainnya pasti dilanggar. Jadi rekomendasi Anda langsung dicopot? Uji nyali ke Pak Menteri. Oh bukti nyali? Uji nyali-nya dulu. Uji nyali? Uji nyali. Oke. Karena saya senang saling mendengarkan tadi bahwa etika yang utama. Karena saya ingin menyatakan bahwa Kementerian BUMN ini, kira-kira fungsinya kita bisa berhasil apabila kita menjadikan BUMN tiga fungsi. Satu adalah sebagai benteng perkeumunian nasional dari dampak globalisasi. Yang kedua adalah katalisator perekonomian nasional di Indonesia. Dan ketiga adalah buffer perekonomian rakyat. Itulah fungsi BUMN yang kita butuhkan. Dan saya katakan bahwa 90 persen persoalan BUMN sudah selesai apabila kita sudah berhasil menempatkan orang terbaik di pimpinan BUMN. 90 persen persoalan sudah selesai. Kuncinya di orang-orang itu? Kuncinya di situ. Dan kunci masalahnya adalah tutup serat-seratnya jendela dan pintu intervensi non-korporasi dalam penentuan orang. Pilih yang terbaik dan jangan terlalu dengarkan. Sekali jendela dibuka untuk memasukkan orang yang tidak kompeten, tidak berintegral, tidak seperti kriteriannya Pak Menteri tadi, maka air bah akan datang untuk mengisinya. Akan berhasil mengisi seluruh BUMN. Dan apakah selama ini praktek-praktek itu Anda temukan terjadi? Saya katakan, ya Pak Menteri BUMN, saya bilang selamat bahwa pertama melakukan pembersihan, tanda kutip, seluruh pejabat S11 dalam waktu yang bersamaan. Itu sinyal baik bagi pasar, bahwa fungsi Kementerian BUMN selama ini, yang penilaian saya lebih banyak berfungsi sebagai event organizer, menjadi kantor pengolah Kementerian BUMN yang profesional. Sebagai I.O.? Itu saya karena begini, hampir tiap minggu dulu ada selfie di mana-mana, dan seluruh S11 datang, seluruh diruk datang, dan saya mendengarkan pernyataan Pak Erik, saya tidak akan ganggu Anda Sabtu dan Minggu. Itu pidato pertama. Saya ini membaca, ini sudah paham nih, apa acara Sabtu dan Minggu Menteri sebelumnya. Jadi saya, tapi saya pikir, ujian terbesar Pak Menteri adalah pada saat nanti sudah masuk penentuan direksi dan komisaris BUMN. Saya memberikan tips saja, kalau boleh, siapa yang paling banyak memonya, atau banyak nelpon-nelponin, itu yang dicoret pertama. Karena biasanya seperti itu ya? Karena. Seorang profesional yang punya integritas, punya etika, tidak akan pernah meminta memo ke siapapun, dan tidak pernah menitipkan diri ke siapapun. Dia akan menitipkan dirinya kepada integritas dan kompetensinya. Nah, sekali kita menerima memo ini, berarti kita sudah menghilangkan itu. Siapa paling banyak memonya, itu coret pertama. Sehingga Bapak akan mendapatkan orang-orang yang betul-betul mau mengabdi. Jadi saya pikir, saat ini enggak usah berteori-teori, kalau ada yang menekan, udahlah paket tim eksekusi yang hanya takut kepada Tuhan untuk membantu Pak Menteri, asal tetap Pak Menteri Menteri. Oke. Mas Menteri, ada yang sudah nitip-nitip memang? Saya rasa jawabannya sama. Dan saya sudah buat statement kepada teman-teman direksi. Kalau memang Anda merasa atau yakin merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang diberi amanah, ya justru yang ngirim-ngirim gambar lewat orang lain itu yang saya copot duluan. Itu saya sampaikan kemarin waktu pertemuan direksi. Karena yang terjadi, rahasia umumnya bukan hanya mengirim gambar, tapi bahkan katanya ada yang menyetorkan sejumlah uang ke oknum mafia pejabat agar pejabatannya dapat bertahan lama. Betulkah itu? Kita bahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Terima kasih.